Intro Halo assalamualaikum Kembali lagi di youtube channelnya aku So di video kali ini Aku bakal membahas tentang Pernah disakitin dan kemudian Sulit untuk menguafkan Jadi buat kalian yang penasaran Stay tune terus di video ini dan sebelum nonton Jangan lupa subscribe Oke guys mungkin diantara kalian Yang lagi nonton video ini Ada yang pernah sakit hati Kecewa yang berlebihan sama Seseorang dan kemudian Untuk memaafkannya itu tuh sulit Banget kayak mikir Aduh enak banget dia udah nyakitin aku Udah sakit banget Tiba-tiba aku harus maafin dia Semudah itu yang Gak bisa dong aku maafin dia gitu aja Nginget apa yang dia lakuin Sama aku itu tuh gak mudah Buat aku untuk maafin dia Dia tuh udah keterlaluan banget Sama aku Pokoknya aku gak bisa maafin dia Dengan mudah Pasti ada diantara kalian yang Seperti itu gitu loh Dan yes Aku ngerti Kenapa kalian seperti itu Karena mungkin Rasa sakit yang kalian rasakan itu Begitu dalam ya Sangat sakit banget Gak bisa diterima gitu kan Dan akhirnya tuh sulit memaafkan Aku ngerti Gitu loh Tapi yang harus kalian ketahui Semakin kalian gak bisa maafin dia Itu semakin pula Kamu gak bisa ngelupain Permasalahan itu gitu Rasa sakit itu Kamu gak bisa ngelupain Sebelumnya Kamu gak ikhlas sama yang udah terlewati Kamu gak ikhlas disakitin sama diri Kamu gak ikhlas apapun itu Yang terjadi Atas izin Allah SWT Yes Karena Kenapa aku bilang gitu Aku percaya Setiap apa yang terjadi di dunia ini Itu adalah atas izin dari Allah Jadi ya Kalau misalkan itu terjadi Kita harus ikhlas dong Untuk memaafkan Kita ikhlas menerimanya Kita harus pikir Oh mungkin dengan rasa sakit ini Ada ikhlas dibaliknya Gitu loh Kita lebih dewasa Kita lebih Tahu Oh ini rasa sakit Ini rasanya kayak gini Dan aku Harus berhati-hati untuk ke depannya Mungkin ikhlasnya seperti itu Kalau menurut aku ya Gitu loh Jadi Untuk tidak memaafkan itu Sama-sama aja Itu nyiksa diri kita sendiri Dengan kita gak bisa mengafin orang yang udah nyakitin kita Itu artinya Nama dia selalu meleket di hati kita Karena Rasa benci itu selalu ada Coba kita ikhlas Kita memaafkan Kita Yaudah Oke aku maafin Ya aku ngerasa Kalau dengan begitu Hati kita juga pelongkan Gitu Gak ada rasa kebencian apapun tentang dia Gitu Dan Jujur ya Ini bukannya kayak Sompong atau pamer atau apa Aku tipikal orang yang paling gak bisa Dendam sama orang lain Begitupun Orang lain udah nyakitin aku Aku kayak Sebenernya Sakit sih Aku ngerasa sakit gitu Pernah dong disakitin sama orang gitu kan Setiap manusia pernah sakit hati lah Siapapun itu Dan Mungkin untuk dendam itu Bisa aku lakuin Tapi Hati aku kayak Gak aku banget gitu Aduh Apaan sih dendam-dendam kayak gitu tuh Gak ada guna bagi aku Kalau kita dendam Kita gak bisa maafin Otomatis Orang itu bakal kita inget selalu Gitu kan Ntar ada orang yang ngomongin dia Kita jadi keinget Kita kayak jadi kebayang-bayang sama dia Karena Rasa kebencian itu ada Dendam itu ada Gitu Dan akhirnya itu kayak Buat jadi penyakit sama kita gitu loh Yang tadinya kita ya Adem-ayem gitu Kayak Ya santai aja sama hidup Kalau tiba-tiba ada yang ngomongin tentang dia Yang tadinya Kita baik-baik aja Terus adanya bernama dia Kita jadi kayak Aduh Emosi banget Karena apa? Karena sebelumnya Kita ada masalah sama dia Dan dimana kita gak maafin dia gitu loh Jadi Menurut aku Ya udah sih Kalau udah sesuatu yang terjadi Yang udah nyakitin kita Oke Dia nyakitin aku Kalau masalah balas-membalas Ya biarkan itu Urusan Allah lah gitu ya kan Kita cuma serahin aja sama Allah Allah maha tau Apa yang kita rasain Yaudah kita berserah aja gitu loh Dan dimana Dan seperti kita ketahui bahwa Allah itu adalah Pemaaf gitu loh Dia aja pemaaf loh sama hambanya Masa kita Sesama hambanya Allah tuh gak bisa Saling memaafkan gitu Kalau di Rasa sakit itu Kalau diomongin berkali-kali Misalkan nih kita sakit Terus kita ngomong ke siapapun Tahas 1, 2, 3 Pokoknya semakin banyak kita Ngomongin rasa sakit itu Itu Aku ngerasa tuh Semakin besar rasa sakitnya Jadi Kalau misalkan kita sakit hati Yaudah Oke aku sakit Aku udah maafin Oke Yaudah Permasalahan itu Rasa sakit itu Cuma ada di Satu hari itu doang Besok-besok Gak akan ada lagi Karena kita udah memaafkan Dan kita gak ngomong ke siapa-siapa Gak pengen kita ngomong Kan kita udah maafin gitu Jadi bagi aku Kalau udah sakit hati Yaudah maafin Dan ikhlas gitu loh Jangan diomong-omongin kemana-mana Gak ada gunanya gitu Kita sebagai manusia itu Pengen banget ya Yang namanya hidup Hidup tenang Damai Tanpa ada rasa Hati kita Gak tenau daya sedikit pun Sedikit tinta pun gitu Nah Buat yang Hatinya selalu Gak tenang Selalu risau Selalu gelisah Itu karena Banyak yang disimpan di hati Kebencian Dengki Amarah Itu ada di hati Gitu loh Jadi kalau kita mau hidup tenang Relax Santai Gitu ya Udah Buang rasa Rasa itu jauh-jauh dari hati kita Dan aku selalu percaya Bahwa setiap rasa sakit yang aku rasakan Itu adalah cara Allah Untuk bisa lebih menyebasakan aku Jauh lebih dari sebelumnya Dan aku ngerasain Emang bener Aku lebih dewasa Gitu loh Gak dewasa-dewasa banget lah Tapi adalah perubahan dari diri aku Ada sikap yang bisa aku jaga Dari diri aku Oh yang sebelumnya kayak gini Oh sekarang harus kayak gini Ada pelajaran Di balik itu semua Gitu loh Nah buat kalian Yang punya permasalahan Problem atau apapun itu Mau curhat sama aku Boleh banget Kalian tinggal DM aku Di salam matahari Instagram aku Kalian boleh curhat apapun itu Nanti aku bakal bales Aku bakal insya Allah Bakal buat segmen Tentang bales curhat kalian Dengarin curhat kalian di Youtube aku Tapi kalian harus Poisoned ya Jangan kayak ketik Dari SMS gitu Tapi poisoned Pake suara Tenang aja Aku bakal samarin Identitas kalian Yang penting kalian Ada suaranya Dan aku bakal jawab semuanya Apa ya Permasalahan kalian Oke Terserah mau tentang Percintaan keluarga Temen atau apapun itu Boleh banget Insya Allah Aku bakal Salam matahari Buat kalian Bakal bales semua Bakal jawab semua Pertanyaan kalian Dan permasalahan kalian Insya Allah Membantunya Oke Jangan lupa subscribe ya Temen-temen Makasih Lalu udah nonton video Aku kali ini Oke Aku pamit dulu Dadah Assalamualaikum Woo